Intro Berlokasi di halaman kantor Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi, puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM berlomba menampilkan dan menyajikan kuliner andalanya pada Senin sore. Para pelaku UMKM yang diwakili oleh setiap RW menyajikan makanan mulai dari makanan khas Sunda, gudeg dari jamur, minuman hingga makanan khas Cimahi dari Singkong. Setiap hidangan peserta akan dinilai oleh juri, selain rasa juga pengemasan dan penyajian yang menarik, terutama akan diberi nilai tambah oleh Dewan Juri. Kegiatan tersebut bertujuan agar UMKM di Kota Cimahi tetap bisa hidup, eksis dan bertahan di tengah kondisi pandemi wabah virus COVID-19. Tetap eksis, tetap bisa melangsungkan usahanya dalam kondisi pandemi sekarang ini. Jadi ada pelatihan, ada lomba, ada seliner dan fashion. Jadi mereka semua supaya tetap bisa kuat. Kami saja kena dampaknya gratis, benar. Untuk bertahan gimana, Bu? Ya, keseluruhan untuk ibu-ibu untuk berperbunyi di area aula saja ya, ini area aula sudah kosong. Area aula sudah kosong. Untuk menghidupkan kembali UMKM di tengah pandemi, Pemkau Cimahi pun telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT senilai 2,4 juta rupiah. Tak hanya itu, kegiatan lomba seperti ini dapat dijadikan ajang modal bagi pelaku UMKM agar tetap bisa berjalan meski di tengah pandemi COVID-19.